selamat menikmati kita akan hunting lagi di perkebunan kelapa bersama dengan teman saya aslinya peneket kesarung sahabat tapi karena saya nyampe disini tiba-tiba sudah mencar karena kalau hunting itu sahabat tidak bisa kita bersama-sama harus sedikit berpisah kalau berusukan itu dikandangkan kalau emaknya bergerombol nanti terjadi itu kadang-kadang bisa terkejut dan mudah lari sehingga kita harus agak sedikit berpisah untuk bisa mengepungnya tujuannya sehingga kalau emaknya terjadi itu lari kemana terjadi itu lari kemana sehingga kita bisa mengepungnya dan bisa menangkap target tersebut walaupun di sini sih sudah tidak terlalu banyak lagi sih targetnya dikenakan sudah sering kita kontrol kita cek dulu apakah ada di sekitar sini ayo kita ikuti yang seruannya seperti apa tuh gelap sahabat gelapannya itu bolong-bolong semua itu di atas itu tuh kerjaan si bajing jadi kita harus cari walaunya ini kasihan para petani ini sudah dirawat dengan sepenuh hati ternyata hanya tidak bisa menikmati hasil dari usahanya dikarenakan ulah si bajing pendekar ke sarung sahabat tetap pakai sarung dengan tembaknya yang unik yang unik perdamnya ngambil sisa-sisa potongan perdam saya yang pernah dipotong sahabat di edit popornya entahlah selamat menikmati 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 menyamarkan pergerakan bancing banyak bancing sejak tadi lompat hilang itulah serunya cari bancing sahabat tapi gak akan menyerah sih kita langsung ke sana saya cari lompat dulu barusan disini banyak apa namanya ya kejar-kejaran kita tunggu aja mungkin muncul sebentar lagi ada sama ada baru boleh kalau buah 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 benar-benar anginnya tapi nanti posisi yang tadi itu sahabat masih ada terjet-terjet lain yang belum yang sembunyi sehingga ataupun gak kena tadi itu sehingga bisa kita kembali lagi nanti terlalu meper kalau pakai tripod sahabat unit tidak bergerak ataupun bipod terjet seperti itu enak sih tapi kalau hanya pakai kekuatan tangan semacam itu ini pasti ada gerakan-gerakan yang pasti ada lanjut ini parit sahabat kita akan nyebrang dimana ya kita cari tempat penyebrangan dulu kita akan menuju ke sebelah sana karena disini sepertinya gak ada sahabat kita cari tempat pelopel kutut dekat ke sana ataupun putar di sana burung sahabat membuat sarang ini ini membuat sarang ada burungnya di atas ada burungnya di atas ini sahabat ada burungnya di atas ini sahabat ada burungnya di atas ini sahabat kayaknya ada jalan luar sini jembatannya ini kayu aduh 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 coba dulu kuat gak yuk kita nyebrang bismillah bismillahirrahmanirrahim selamat akhirnya bisa nyebrang juga menakutkan kalau jatuh maka semuanya bermasalah nanti ya capohan jembatan lagi tapi jembatan kayak gini aman 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 sahabat kita istirahat dulu ya ternyata unit ini kurang akurasinya masih kurang sehingga tadi beberapa target itu yang hanya kelihatan kepala itu jarang dikena jadi kalau umpamanya targetnya itu kelihatan dada kalau dada kan kita narget dada banyak potensi yang bisa dapat lebih ke depan sedikit kena kepala turunan sedikit kena perut kalau dada jadi kalau dada baru kena kalau kepala jadi akurasinya masih belum maksimal dikarenakan ada sedikit kebocoran sahabat mungkin chambernya sudah agak sedikit retak ya ada sedikit bocoran pada posisi chamber dan itu maaf fatal memang memang sedikit rembesnya tapi sudah sedikit mengurangi akurasi jadi kita akan istirahat dulu sahabat bersama dengan pendekar kesaru kita hanya berdua sekarang sahabat kita tetap hanya berdua sniper yang memang aktif sahabat bukan aktif ya yang jadwal huntingnya itu sering bersamaan dengan saya kalau teman-teman yang lain bukan tidak aktif juga hunting itu sahabat tapi jadwal kesiapan berburunya itu tidak sama dengan saya jadwalnya sehingga mereka hunting sendiri saya tidak mengikut tapi biasanya kami itu punya jadwal kalau hari minggu banyak teman-teman yang ikut jadi kalau apapunnya sahabat melihat konten saya itu kalau apapunnya banyak teman-teman yang ikut kebanyakan itu dishooting pada hari minggu waktu libur banyak yang sama sih banyak yang sama liburnya gitu istirahat dulu capek capek aduh especially kan banyak yang saya cip ULL-THERE ada hanya karena anak-anak tidak pernah 98 kondisi hatikan nomboko ok kan oke 3 kondisi juga tersailah hanya kalian ves nomboko bar ikusi dan ya saya berlaku tapi tidak boleh jangan lupa apa ini saya mau berlaku saya mau ngebut diperlukan saya boleh saya mau terus saya harus ngebut dan saya berlaku kecuali kalau menurut saya sejak berlaku meleka saya akan tidak mengebut saya akan saya akan saya akan saya akan saya akan anginnya luar biasa sahabat anginnya luar biasa sehingga bacing pergerakannya samar mau kemana ini pas ayo kontrol lagi siapa tau masih ada jejaknya yang bisa kita pantau ini disini ada ikannya sahabat parit peri kecil seperti ini ini ada ikannya tapi siapa yang mengambil poncomberan ini berusaha ada pergerakan disini sahabat mungkin ada lagi mungkin keluar iya berusaha ada pergerakan disini sahabat dan juga menikmati disini sahabat dan juga menikmati disini sahabat dan juga menikmati disini sahabat selamat 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 menikmati disini sahabat saya duduk duluan disini karena capek lagi karena ponasnya luar biasa sangat luar biasa kita akan berangkat lagi sahabat tapi di belakang ini mungkin tidak bisa kak saya kamera targetnya dikenakan gak ada baterainya sudah habis karena tadi hanya 50% baterainya sahabat yang saya bawa ini jadi habis kameranya tapi tetep Ayo kita hunting karena masih ada waktu menuju ke lokasi berikutnya Oke yuk ini pembuangan limbah rumah tangga aslinya sahabat tapi disini ini ikan mujairnya banyak sehingga kadang-kadang ada teman-teman itu dipancing kalau disini dan memang tidak boleh ditangkap di jalan ataupun di jaring itu enggak boleh hanya khusus bagi yang suka mancing dijadikan sebagai hiburan sahabat disini ini teman-teman ayo kita mancing disini yuk Hai eh tapi airnya sudah surut ini sahabat biasanya gak dalam sih itu tepiannya itu surut karena kemarau sahabat entah ini apa disedur ya oleh orang-orang penanam ini pisang kok sangat cepat terhadapnya air ini ada biawak sahabat besar kita hantar yuk Hai odi Hai mau ditambahin mau ditambahin belum mati dia hai 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 awas awas wah sedikit kawan besar kawan pas baik sahabat mungkin kita akhiri dulu hunting kerja ini dikarenakan sesuai dengan motto kita yaitu pantang pulang sebelum bosan dan kayaknya sudah bosan sahabat karena targetnya sudah banyak yang kabur gak bisa di target ada target lewat langsung kabur dan juga kamera yang saya letakkan di teleskop juga sudah lowbat sehingga kita akhiri saja hunting kali ini mudah-mudahan kita akan bertemu lagi sahabat dalam edisi hunting berikutnya jangan lupa tetap ditonton channel senang pernesot mudah-mudahan dapat menghibur dapat memberikan informasi dan juga pengalaman yang biasa saya lakukan dalam kegiatan hobi ini tetap didukung dengan cara di like di subscribe dan kasih komentar yang positif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini selamat menikmati untuk set up